Siapa aja yang memakai sarung Jadi kenapa kita tak boleh memakai sarung Jadi yang boleh apa? Yang boleh itu kita seperti, persis seperti umat Kristian Seperti umat Nasrani Harus memakai pakaian rapi Panji Gumilang emang sengaja Santrinya disuruh berpenapilan seperti pendeta Oke langsung aja kita gas Gengs, kini saatnya Kesesatan Pondok Pesantren Al Zaitun Yang dipimpin oleh Panji Gumilang Terbongkar satu per satu Dan ini faktanya yang bicara gengs Bukan gua yang mengada-ngada Jadi please buat pengikut Panji Gumilang Mudah-mudahan kalian cepet obat ya Dan mungkin ini belum banyak yang menyadari Soal kesesatan yang mau kita bahasin gengs Jadi gini gengs Ternyata Pondok Pesantren Al Zaitun Itu mengharamkan memakai sarung gengs Ataupun dipakai di kegiatan apapun Di lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun Kalau ada santri yang melanggar Akan kena sanksi Jadi di Pondok itu gengs Peraturannya itu emang Tidak boleh memakai sarung gengs Pantes ya Kalau dilihat Dari penampilan para santri itu semua Emang dari awal gua agak mikir ya Agak lain gitu kan Tapi gua gak memikirkan Sampai situlah gitu ya Tapi setelah munculnya Kabar soal sarung ini gengs Gua yakin Emang kacau sih ya Pondok Pesantren Al Zaitun sekarang ya Kalau dulu mungkin masih gak terlalu Gak terlalu terang-terangan seperti sekarang gitu Kalau sekarang tuh saatnya itu nampak banget sih Mungkin temen-temen juga sama Baru menyadari dengan semua ini kan Kalau kita lihat dari penampilannya gengs Mereka itu malah lebih seperti Orang-orang nasrani gitu Bener gak sih? Kalian lihat lah Orang-orang nasrani saat beribadah Itu pakaiannya rapi ya Pake jas Pake celana bahan gitu Jarang banget gitu Pake baju biasa gitu Dan gua juga gak pernah sekalipun Ngeliat sandri Pondok Al Zaitun Mereka tuh pake sarung itu Gua belum pernah liat ya Apalagi di Youtubenya kan Mereka kan Sering tuh share videonya mereka di Youtube kan Itu mereka juga gak ada yang pake Apa ya Identitas muslim tuh Mereka gak pake gitu Seperti jubah Atau Kalo di Indonesia itu Pake sarung itu udah hal yang Memerah lah ya Tapi mereka gak gengs Malah pilih Seperti orang non muslim Alasannya itu tadi gengs Karena sarung diharamkan Di Al Zaitun Pokoknya dilarang lah Untuk dipake ya Apa yang dilakukan Panji Gumilang itu Malah Lebih ke pro ke Non muslim sih ya Dari kegiatan-kegiatannya kemarin ya Dan semua kegiatan di Al Zaitun itu gengs Gak pernah yang namanya Ngundang ustad gitu Ya seperti ustad hadidayat Ustad Abdul Somad Ataupun ustad-ustad yang lainnya gitu Lah ini malah ngundangnya Para-para pendeta Aktivis pro Israel Pokoknya gak ada ulama-ulama gengs Ini aneh banget sih Jelas banget lenehnya gitu Sentimen banget loh sama muslim sendiri gitu Seakan-akan memang sengaja gitu Menyerang Islam itu Itu dari dalemnya gitu Mungkin kita langsung aja liat ke videonya Orang ini yang akan membuktikan Soal kesesatan Al Zaitun Mereka juga sesat Bener-bener sesat yang nyata Kita sholat beribadah Atau sholat Tidak boleh menggunakan Sarung Sedangkan yang kita ketahui Yang namanya sarung itu sudah lumrah Apalagi bagi orang-orang Kita seperti orang-orang Nah jadi ulama Atau Muhammadiyah Itu sudah biasa Yang namanya sarung Sholat memakai sarung Sudah biasa Ngaji memakai sarung Sudah biasa Itu bahkan adat kita Tetapi Mereka tidak memperbolehkan Mereka Memarahi anggotanya Siapa aja yang memakai sarung Itu maka tidak boleh memakai sarung Jadi yang boleh apa Yang boleh itu Kita seperti Persis seperti umat Kristian Seperti umat Nasrani Harus memakai pakaian rapi Semisal Memakai kayak gini lah Kita sholat harus memakai Celana Celana bahan Celana lepis pun tidak boleh Kita tidak boleh dengan lepis Kita harus memakai celana bahan Dengan pakaian putih Apa namanya Pakaian resmi ya Itu persis seperti Umat Nasrani Saya bukan katanya-katanya loh Saya merasakan sendiri Saya saksinya Kalo gue liat ya emang Udah menyesatkan banget sih Ajaran si Panji Gumilang ya Fix No debat Orang paling munafik lah ya Harusnya kita sebagai muslim itu Ya sewajarnya aja lah ya Gak usah disama-samain dengan Nasrani Dengan Umat lainnya lah gitu ya Cara berpakaiannya Kalo kayak gini Jahil namanya Dan pengakuan abang ini gengs Panji Gumilang emang sengaja Santrinya disuruh Berpenapilan seperti pendeta Ini kacau banget sih Gimana menurut kalian guys Thanks buat teman-teman yang udah mampir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe